Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kampas rem saya ternyata sudah habis guys Nah sekarang saya akan membuat kampas rem dari kampas rem Bekastro Penasaran? Yuk simak videonya sampai selesai Nah ini dia kampas remnya Saya mendapatkan kampas rem bekas ini dari bengkel di dekat rumah saya Bisa kita lihat sangat tebal sekali ya Nanti kita akan buat dengan menggunakan gergaji besi Nah ini dia alat yang pertama yaitu gergaji besi Fungsinya untuk memotong kampas rem bekas ini Namun gergajinya sangat berkarat ya Tetapi ini masih tajam loh Alat yang kedua yaitu hamplas Nah disini saya memakai hamplas yang paling kasar Fungsi dari hamplas ini yaitu untuk meratakan permukaan kampas rem Yang selanjutnya yaitu spidol Nah untuk spidol warnanya bebas ya Fungsi spidol ini yaitu untuk menjiplak kampas rem yang asli Agar ukurannya sama Yang selanjutnya adalah solatif atau lakban Kemudian yang selanjutnya adalah lem lilin Nah yang terakhir adalah lem plastik steel Langkah pertama yaitu kita harus memotong kampas rem bekas ini Nah potongnya itu antara lubang ini dan lubang ini Terus tengah-tengah ya Karena kalau kita memotong pada bagian lubangnya Maka kampas rem kita akan berlobang Oke kali ini saya sedang menggergaji kampas rem truk ini Oke sekarang sudah terfoto Nah ini di hasilnya Kampas remnya sudah terfoto Kampas rem ini sangat tebal sekali ya Bisa kita lihat ini sangat tebal sekali Dari kampas rem ini kita bisa menghasilkan beberapa kampas rem Bahkan mungkin lebih dari 5 Setelah kampas rem truknya dipotong Saya akan mengukur kampas rem ini Agar sesuai dengan kampas rem sepeda saya Nah ini dia saya sudah mengukurnya Dan saya tandai menggunakan spidol yang tadi Namun ini kurang kelihatan ya Karena menggunakan spidol Mari kita gergaji Nah ini dia saya sudah potong sedikit Namun karena tandanya kurang kelihatan Saya tandain lagi menggunakan paku Ternyata lumayan sulit juga ya Mungkin karena gergaji besinya sangat berkarat Kayaknya saya harus beli lagi yang baru Oke setelah saya beberapa menit Menggergaji kampas rem truk ini Akhirnya kampas rem ini terpotong juga Ukurannya hampir sama dengan kampas rem sepeda saya Mari kita rapikan menggunakan amplas yang tadi Nah ini dia setelah saya amplas beberapa menit Namun ini belum bulat sempurna ya Nanti saya akan menghamplasnya lagi Jadi saya itu menghamplas bagian sisinya doang ya Belum saya tipiskan Kondisinya masih sangat tebal Nah ini dia bagian pinggirannya Sudah mulai terlihat bulat Kalau dibiarkan tebal gini Maka nanti gak akan masuk ya di kalipernya Maka saya akan tipiskan Sambil saya menipiskan kampas rem truknya Saya juga menipiskan kampas rem sepeda saya Nah ini dia Ternyata bahannya itu berbeda ya Kalau kampas rem truk berwarna hitam Dan kalau kampas rem sepeda saya Berwarna sedikit kekuningan Nah ini dia kampas rem truk yang sudah saya tipiskan Sangat tipis sekali ya Berbeda dengan yang aslinya Nah ini sangat tebal sekali Sebenarnya saya itu pengen kampas rem yang tebal ya Biar awet Namun ternyata pas saya coba dimasukin Eh ternyata gak masuk Jadi saya terpaksa harus menipiskannya Jadi saya juga sebenarnya pernah ya Membuat kampas rem Nah ini dia Kampas remnya saya buat Dari kampas rem motor Namun ini sedikit agak sulit ya Karena bagian tengahnya itu Ada lubangnya Fungsi lubang ini yaitu Untuk sebuah pair Nah ini dia pairnya Jadi kalau ini gak pakai magnet ya Kalau yang saya buat ini Memakai magnet Dalam pembuatannya Tentunya lebih mudah yang memakai magnet Karena tidak ada lubang di tengahnya Nah ini dia Hampas dari penggerak gajian Dan pengamplasan tadi Sangat banyak sekali ya Dan sangat hitam Mungkin kalian bertanya-tanya Apa sih fungsinya Lakban ini Kemudian Lem temak ini Kemudian Plastik steel ini Nah jadi fungsinya Hanya sebagai penonton saja Hehehe Kali ini saya tidak menggunakan lem ya Berbeda dengan Kampas rem yang ini Kalau kampas rem yang ini Saya menggunakan Lem korea Nah ini dia Sisanya masih sangat besar sekali Nanti saya akan bikin lagi Untuk sebagai cadangan Oke sekarang Kampas remnya Sudah terpasang Nah jadi ini sedikit Agak menonjol ya Soalnya kampas remnya Lumayan tebal juga Jadi saya memasang Kampas rem ini Tanpa menggunakan Lem sedikit pun Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax